Terus, terus, terus Sampaikan alas bernah Nah, tiga pusat pendidikan itu artinya Pendidikan itu tidak bisa Kepada, atau tanggung jawabnya Kepada pihak sekolah saja Tetapi juga harus melibat Dan yang tidak kalah penting Adalah masyarakat Saya kira itu, jadi Sumber kan sudah menjelaskan Sekolah saja tidak cukup Dua tahun saja, kalau sekolah tidak pernah Oplen, kan berbahaya kira-kira Tapi, kita juga mesti ingat Bahwa pendidikan bukan tanggung jawab sekolah saja Tapi tanggung jawab keluarga Dan masyarakat secara umum, kira-kira begitu ya Nah, Karena itu Karena Tiga pusat itu Tiga pusat pendidikan Itu menjadi sesuatu yang penting Maka kita perlu lagi Mengurai Atau mempelajari bagaimana Keterkaitan antara Tiga pusat ini Masih-masih pusat ini Jadi, tidak bisa Tidak bisa kita lepaskan Begitu saja Jadi, saya sering Saya Waktu awal-awal pandemi kemarin itu Ketemu dengan Orang tua yang mempel Karena Biasanya ini untuk anak-anak Sekolah dasar Kelas satu Yang Masih tahap belajar membaca Belajar Mencerna Materi Orang tuanya pada mempel Karena orang tuanya terpaksa ikut Mengerjakan Biar larang Caranya sekolah Nah, itu Itu pemahaman Karena menganggap Sekolah dan keluarga itu Sebagai sesuatu yang terpisah Nah, ini saatnya kita Kita juga mesti Mengenali kembali Bahwa Pendidikan Tidak hanya Tahun jawab sekolah Nah, misalnya sekolah Bayar larang Itu artinya Sekuruhan Sekolahan Tidak bisa berulang Keluarga Sebenarnya adalah Paling bertanggung jawab Terhadap pendidikan Semua Kira-kira begitu ya Nah, masyarakat Sudah begitu Masyarakat Saya pun Saya juga punya pengalaman Suatu kali saya Saya Kalau di Jojah itu ada banyak Warung Bonjo Nah, di Warung Bonjo itu Ada anak-anak SMA Tak duduk Eh, itu jam kosong Kalau bisa di Jojah Saya kenapa Nah, jawabannya itu Yang bilang gini Lah, saya sopong Saya rambah Pakku Saya rawang Aku rambah RSPT Aku Dada aku Aku sekolah Aku bolas Pada saat itu Saya terkesih Mas Tapi besoknya Saya punya jawaban Saya sebagai orang dewasa Masyarakat Saya punya tanggung jawab Untuk melihatkan Anak-anak itu Meskipun saya Tidak bagi hari Nah, kira-kira gitu ya Nah, itu 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 Secara seriana Gambarannya Kira-kira Selain 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 Kita juga Mesti kembali Kembali Memahami Selain 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 Mas Kira-kira Gambarannya Kalau pendidikan Secara umum Itu Ada Berapa Untuk Gitu ya Nah, apa Secara umum Gitu ya Di kalangan Di kalangan BID Itu ada dua Pendidikan Yang pertama Itu yang sifatnya Reproduksi Jadi Reproduksi Kiring Ada Pihak Pendidik Yang memiliki Kekuatan Lebih Besar Yang Mereka Legitimasi Jadi Pendidikan Itu Untuk Bahasanya Seperti Apa ya Memperkuat Sistem Struktur Sosial Yang ada Banyak Guru Sekolahan Membaga Pendidikan Itu sesuatu Yang punya Otoritas Benar Kira-kira Begitu Jadi Murid Kemudian Menjadi Menjadi Pihak Yang Harus Manot Terhadap Apa saja Yang Disampaikan Di Pihak Pendidik Ini Nah, terus Pandangannya Kedua Itu Diasumsi Bahwa Manusia Itu terkumpung Atau Berada Dalam Yang melahirkan Dehumanisasi Dehumanisasi Itu apa Dehumanisasi Dehumanisasi Itu Kata Dasarnya Human Pokoknya Kita Tidak Dimanusiakan Lagi Proses Pendidikan Yang Dijenis Kedua Ini Itu Berupaya Membuat Kemanusia Dan Mengembalikan Kemanusiaan Kemanusiaan Nah, ini Yang disebut Teori Produksi Nanti Lebih Lanjut Ibu Dan Bapak Guru Yang Hadir Dibuka Referensi Di Internet Nanti Di awal Saya Sampaikan Di Internet Ada Ada Nah, termasuk Materi yang Saya Sampaikan Ini Ibu dan Bapak Bisa Unduh Dari Buku Slide Slide Terakhir Mas Admin Slide Terakhir Ini Adalah Sebuah Gambaran Sebuah Skema Yang Dilakukan Untuk Untuk Mengelola Mengelola Bagaimana Ini kan Konteksnya Pendidikan Merdeka Belajar Saya Untuk Belajar Membaca Apa sih Maksudnya Merdeka Belajar Yang Sampai Menteri Pendidikan Itu Tadi Pak Fahri Sudah Menjelaskan Ada Dua Dua Bagian Besar Pendidikan Dasar Sama Pendidikan Tinggi Kira-kira Ada Empat Mokok Dari Merdeka Belajar Ini Tetapi Saya Mau Sharing Yang Terjadi Di Desa Pangunggarjo Tempat Saya Tinggal Di Bantul Nah Teman-teman Disini Buat Sebuah Sektima Pengetahuan Pengembangan Pengetahuan Dan Implementasinya Dalam rangka Dalam rangka Untuk Memperkuat Dalam rangka Penguatan Masyarakat Itu Gambarannya Mulai Dari Ini cukup Besar Cukup Diatan Jadi Bukan oleh Teman-teman Ini Berupaya Untuk Membuat Atau Menjalankan Sebuah Pendidikan Yang Tidak Semata-mata Memposit Sebagai Lembaga Untuk Memperkuat Sebuah Sistem Atau Struktur Tapi Kembali Memahami Dirititas Bagi Manusia Dimulainya Dari Apa Langkah-langkahnya Dimulainya Adanya Data Lalu Ada Pengumpulan Terkumpul Sebuah Data Lalu Data Nah Itu Kemudian Dianalisa Telah Dianalisa Kemudian Kemudian Didiskusikan Kembali Dikuji Kembali Sehingga Mencapai Sebuah Memetahuan Dari Bangunan Pengetahuan Kemudian Mencoba Untuk Diterapkan Setelah Diterapkan Dievaluasi Kembali Sehingga Sehingga Muncul Sebuah Pengetahuan Nah Saya Kira Ini yang Bisa Saya Share Pertama Di sesi Pertama Ini Mas Mabin Nanti Kita Bisa Lanjutkan Di Q&A Saya Akan Jawab Kalau Tidak Lid Terus Kalau Sulit Nanti Saya Akan Kirimkan Nomor Telepon Untuk Instruksi Lanjut Nah Materi Ini Juga Bisa Ibu Dan Bapak Dapatkan Di Secanggar Desa Dut D Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih